Dari toilet langsung gak pake sendal, langsung nyelonong aja ke masjid gitu, jadi gak menjaga kesucian dan sebagainya. Cara bersesuci gitu juga Rasulullah akan mengajurkan agar agak miring sebelah kakinya, biar gak nyiprat tujuannya. Seperti itu, jadi masalah kesucian tersebut harus dijaga, sehingga disini di fokus pada topik pertama, masalah sesuci. Kadang orang tidak memperhatikan, yang penting bersih di gisuksa misalkan. Dari toilet kita wis, kicik-kicik buang air gitu, kakinya kecipratan gitu karena dingin, wis gak dibasuh, masuk aja ke gisuksanya, ntar tempat sholat dan sebagainya gitu. Nah itu harus dijaga, kadang dari kamar mandi gak ada sendalnya langsung gitu, itu harus dijaga, harus dijaga benar. Itu merupakan syarat syaratnya sholat disitu. Jadi gak cuma hatinya ada bersih, pakaian dan tubuhnya harus bersih. Seperti itu. Lagi junub misalkan, lagi ngimpi, lagi ngimpi karena kecapean gak gimana, dingin banget gitu. Mandinya separuh-separuh, kepalanya aja tubuhnya gak diterima. Jadi sesuci itu memang sangat dianjurkan sekali. Jadi makanya kita tuh dalam sesuci itu harus belajar yang benar. Kemudian tumak nina, tumak nina itu jeda dalam sholat. Jadi dalam sholat tersebut, Allahu Akbar. Yaudah tumak nina tersebut ya fokus. Jadi gak boleh. Gak boleh. Karena apa? Kita menghadap Allah. Kita menghadap atasan saja gitu. Begini. Menghadap Allah, kenapa harus tumak nina? Kita menghadap sang kholik. Harus ada jeda. Dalam sholat juga gak boleh. Gini-gini. Harus ada jedanya. Baru ruku lagi. Sujud juga gitu. Jangan cepat-cepat gitu. Berarti itu batal sholatnya. Kalau gak tumak nih, gak tumak nina. Jadi banyak bergerak dalam sholat itu membatalkan sholat. Pakai sal gini. Adingin. Kalau banyak bergerak, membatalkan sholat. Mengukur gitu. Gini-gini. Jadi dalam Dalam khaidah fiqh itu Ini namanya juz. Kalau ini namanya kul. Ini namanya juz. Jadi ini namanya kul itu keseluruhan. Ini tangan. Kalau ini bagian daripada tangan. Ini namanya juz. Jadi furuknya gitu. Jadi ulama fiqh akan mengukur gini. Jadi kalau kena nyamuk, jangan gini. Jadi kita sholat, harus tenang. Begini di kukurnya. Atau di sini gatel. Begini. Jadi gak boleh krok, krok, krok. Itu gak boleh. Karena itu akan merusak sholatnya. Seperti itu. Atau ngantuk. Wah gitu. Itu juga gak boleh. Kalau orang ngantuk dan angob. Dalam hadis itu setan ketawa. Diketauin sama setan. Wah saya menang kata setan. Itu di hadis saya. Bukhari itu ada. Jadi kalau disamping mengganggu temannya. Juga kan. Kalau angob gitu. Ngantuk. Ya. Dirdam. Gitu. Atau bersin. Dalam sholat. Oh asem. Sehingga begitu. Juga merusak sholat. Temannya tahu subuh. Temannya ngantuk di sampingnya. Ketika bersin. Disengaja. Asem gitu. Biar temannya kaget. Gak tidur gitu. Gak boleh. Seperti itu. Jadi itu maknina tersebut. Adalah. Sangat penting sekali. Jadi banyak bergerak. Itu. Akan menyebabkan batalnya sholat. Kemudian berhusyuk. Jadi khusyuk. Jadi bagi teman-teman yang. Kaosnya ada. Gambarnya. Ada tulisannya. Walaupun disininya pumita busan. Jangan dipakai. Teman yang di belakang. Baca. Oh pumita busan. Nah seperti itu. Atau. Sarungnya. Gajah duduk. Wah ini sarungnya gajah duduk. Satunya atras gitu. Itu malah. Merusak. Seperti itu. Ada yang lebih parah lagi. Di. Ininya gambarnya ini. Ada kan. Pernah saya lihat. Waktu disasang gitu. Nah gambarnya gini. Nah itu. Mungkin belum tahu. Jadi bagi teman-teman. Dikasih. Dikasih tahu. Gitu yang ada gambar-gambarnya. Kadang ada Bob Marley. Gitu. Jadi disini orang yang seperti yang. Seperti itu. Itu nantinya. Sholatnya. Ya sholatnya ya susah diterima. Kalau yang. Hal-hal tadi itu dilakukan. Kemudian. Sholatnya disini juga disebutkan. Maaf. Sholatnya. Orang munafikin. Atta akhir. Jadi tanda-tandanya orang yang munafik itu. Mengakhirkan sholat. Jadi sholatnya tidak tepat waktu. Jadi sebetulnya sholat itu kita bermokuta. Jadi sudah. Sholatnya sudah diterapkan. Misalkan. Sekarang musim dingin ini. Duhurnya jam. Dua belas. Tujuh menit mungkin sekarang. Atau enam menit. Kemudian asarnya. Jam tiga. Empat menit sekarang. Udah. Dirantus aja lah. Tanggung ini. Jadi sholatnya jam dua tiga puluh. Nunggu lagi sebentar. Jam. Sekarang tadi asar. Orang yang seperti itu. Mengatur waktu. Jadi Allah sudah mengatur waktu. Jam dua belas. Tep sholat. Malah diatur. Ntar dulu ya Allah. Ntar aja. Digampung. Ini. Maghribnya sekarang jam setengah enam. Isaknya jam tujuh kurang. Kurang sepuluh kurang berapa. Nah itu sholat. Sholat. Merihnya jam. Jam enam kurang berapa. Ntar biar isaknya ini. Kalau ada waktu. Segeralah sholat. Jika kita. Biar kita tidak tergurung. Orang munafiq. Kemudian orang munafiq itu kan gimana. Waqallatu zikru smullahi subhanahu. Kemudian sedikit sekali. Mengingat nama Allah. Allah. Yang mahasuci. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Wa wakhadi'uhum. Wa idha qamu ilas sholati qamu kusala. Jadi tanda tanya orang yang munafiq tersebut. Wa idha qamu. Dan ketika dia melakukan sholat. Berdiri dalam sholatnya. Qamu berdirinya itu secara malas. Aduh. Ini yang baca kok lama banget gitu. Sholat subuh ngantuk-ngantuk. Bacanya wailun lil mutafiqin. Alladina kumpi. Aduh. Yang baca ini lagi. Seperti itu. Orang yang kesel gitu. Bacaannya lama gitu. Danya kesel di belakang gitu. Wah imam ini lagi. Seperti itu. Malah lama. Seperti itu. Ini termasuk orang munafiqin. Semoga kita terhindar dari halal yang itu tadi. Jadi dalam hurkan. Wa idha qamu kusala. Ketika dia berdiri itu dia malas. Yura'u nan nas. Dia semangat itu karena ingin dilihat manusia. Seperti itu. Nah. Ini Kang Heri lagi datang nih. Kang Heri lagi datang. Husu aja gitu. Tak boleh. Seperti itu. Jadi kalau memang benar-benar ingin mencintai Allah sanggah secara sesungguhnya. Ya kita harus sholat sepat waktu. Dan orang munafiqin tersebut tidak hanya menyebut nama Allah itu kecuali sedikit. Jadi kita berdikirnya sedikit. Setelah sholat. Sudah. Setelah sholat udah enggak zikir. Enggak bercaya subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilha illallah. Alhamdulillah.